Gimana nih? Hai dong Saya sebagai agensi ingin membantu anda Tapi kelihatannya anda semangat banget sih Wah, semangat banget bro Orang semangat, tunjukin dong kebolehannya gimana gitu Supaya bisa menang, kelojot festival Gitar? Iya bro, aduh Yah, kelupaan gitarnya bro Ngapain bawa kopernya dong Tadi buru-buru karena semangat banget Inilah musisi kalau gak disipil, bagaimana bisa maju Tadi terlalu semangat bro Kemarin kotaknya begini, isinya colom bro Isinya tuh gitar dong, namanya juga kotak gitar Ya, terlalu semangat, lupa di kamar tadi Nih, saya tuh sebetulnya pengen nyuruh kamu latihan giat Karena kan mau ikutan acara itu American Music Award 2017 Kasambar banget nih pengen konser nih Iya, ntar bulan November Lu kan dua kedandanan kayak Aji Roma nih Iya, dapet nih Nih ya, ngomong-ngomong soal American Music Award nih Kaki gua dimana, Pak? Di dalem, coba liat kinjek kali Oh iya Oh iya Ging kaget gua aja loh Nih, Bruno Mars kenal kan? Anak situ Anak mana? Anak teronggong Enggak Uno, dulu dipanggilnya namanya Uno Bukan anak jombang sih? Bukan, Uno sih Uno Nih, Bruno Mars kuasai American Music Award dengan menyabet 8 nominasi Tuh luar biasa kan? Di ajang American Music Award 2017 yang akan berlangsung tanggal 19 November mendatang Albumnya yang bernama 24K Magic berhasil menguasai daftar nominasi Emang enak-enak semua sebenarnya wujud itu Iya, bagus, satu album keren Video klip dari lagu Lucky For You That's What I Like It Nah itu berhasil masuk ke dalam kategori Video Of The Year Serta lagu Versace On The Floor Itu juga masuk dalam nominasi Favorite Song Bruno Mars juga akan bersaing ketat dengan musisi seperti Drake, Kendrick Lemar, Ed Seran Dan Chainsmoker untuk kategori tertinggi yaitu Artist Of The Year Harusnya sih menang lagi Bruno sih Iya bisa dia Lagu-lagunya sih kasusnya bro? Aduh Aduh Oke, lu sehat kan tapi lu ya? Puji Tuhan lah sehat Alhamdulillah ya Asap lambung masih, tadi malam kamu juga Masih kamu lagi nanti malam? Iya Lu mesti olahraga bro Olahraga deh Udah Lu olahraga Udah sehat bro? Alhamdulillah Udah boleh ya? Udah alhamdulillah udah Ini jangan sampai ya Kalau misalnya kita kurang sehat nih takutnya kayak ini Daniel, ada kisah namanya Daniel Radcliffe Dia mengidap Dyspraxia Oh Dyspraxia Nah, jadi Dyspraxia itu ternyata sudah dihinggapinya sejak kecil Ini adalah satu kondisi dimana perintah yang diberikan otak Tidak sepenuhnya sampai kepada saraf motorik dan berbicara Sehingga kondisi ini berpengaruh pada kemampuan berbicara dan berfikir Karena kondisi ini Daniel mengalami masa-masa sulit dalam proses belajar di sekolahnya Karena tidak berhasil mengikuti proses pembelajaran di sekolah Ibunya memutuskan untuk memasukkan Daniel ke sekolah seni Agar dia memiliki keyakinan diri yang lebih Dan dengan ketekunan dan dukungan dari orang tuanya Daniel berhasil membintangi film David Copperfield di film pertamanya Dan namanya dia ini mulai melejit di film Harry Potter Sebagai pemeran utama Oh awalnya dia suka sakit Dyspraxia dulunya ya Dukungan orang tua dan orang-orang yang disayangi sekitarnya itu membantu support dia supaya maju Itu bagus tuh Sehat, biar sehat kan Ya gitu, jadi bukan berarti di dalam kekurangan itu tidak ada kelebihan Justru di sela-sela kekurangan itu dia ada kekuatan kalau di support dengan baik Ngomong-ngomong rumah udah jadi belum rumah? Alhamdulillah dikit lagi Udah dikit lagi ya? Gede banget lagi rumahnya Iya kemarin udah ada yang nawar 128 miliar Ada-ada aja Soalnya rumah Katy Perry dong? Kalau Katy Perry mungkin iya Rumahnya ini Katy Perry memutuskan untuk menjual rumah mewahnya yang terletak di Hollywood Hill Dengan harga 9,5 juta USD atau sekitar 128 miliar jika dirupiahkan Kenapa dijual ya? Bosan dia bang, rumahnya kan banyak Kayak Bang Andri juga rumahnya ada berapa? 5 Amin Rumahnya dihiasi dengan segala kemewahan artis Hollywood Rumah yang tampak seperti mansion ini Kolam renangnya tuh dihiasi pepohonan rimbun Ruang tamu mewah dan nyaman Tempat fitness pribadi dan kamar tidur yang tidak kalah mewah nih Udah dibangun segini gede tapi gak ditempatin Tempatin Karena dia sibuk juga kan tur kemana-mana Segala pergiatan Kalian nempatin, sopir, tukang kebon Mereka nikmatin Itu rumah Katy Perry kan? Udah liat rumahnya Michael Jackson belum? Belum gue liat Katanya juga dengan-dengan mau dijual juga tuh Parijil rumah semua kenapa ya? Kemarin ini sih nawarin ke Gue kan punya agen rumah Namanya Andre White Andre White Itu Andre White Menawarin rumah ke gue Oh gitu? Ntar gue bilang ya gue pasarin deh gue bilang ke dulu tuh Nih kita liat nih ya rumah Michael Jackson yang dijual dengan harga yang fantastis Setelah almarhum meninggal rumahnya yang dinamai Neverland Ranch dijual dengan harga 1,3 triliun Tapi memang fasilitas yang ditawarkan tidak tanggung-tanggung Luasnya aja sampai 100 hektare Oh iyalah Dilengkapi dengan bioskop pribadi, taman bermain, kereta uap untuk keliling area bahkan kebun binatang pribadi Sampai sekarang rumahnya belum laku-laku Ya iyalah Mas gitu 1,3 triliun Sycamore Valley Range Oh ampun Malah kayak Disneyland ya Kamu bikin sama dia ya Itu dia nikmatin gak tuh ya? Bukar sesing Enggak lah Rumah segede itu Bayangin kalo punya anak satu Itu susah ketemunya kayaknya Rusah Makin rumah udah dimana Iya lah Jadi kalo bangun rumah itu gak usah gede-gede Gede-gede gak usah Sedeng kecil tapi nyaman di dalemnya Iya kan barang keluarga Bisa mumpul Itu yang paling indah sebetulnya Keindahan dalam kebersamaan bukan masalah kebesar rumahnya Itu bener gue bener ngomong Iya Karena rumahnya gede semua nih padahal ya Nih Si Kate tau si Kate gak? Siapa? Si Kate Ya Kate Kate Middleton Ya kan panggilannya Kate Oh si Kate Kenapa dia? Si Kate Middleton tengah mengandung anak ketiga dari pernikahannya dengan Pangeran William Oh Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak Kensington Palace Hal ini juga sesuai dengan keinginan Pangeran William yang ingin Kate mengandung lagi Hal ini agar mempermudah langkahnya untuk bisa menjadi Raja Inggris Oh Untuk menjadi Raja Inggris Syaratnya harus memiliki banyak dukungan Banyak dukungan Jadi harus banyak anak kayaknya Iya Jadi dukungan dari anak-anaknya ketika nanti dia udah gede Iya gitu Pak Pangeran William juga akan mendapat dukungan secara emosional dan tentu akan mempermudahnya untuk naik tahta Oh jadi dia membuat anak ini tujuannya untuk menjadi Raja Ya saya mau mengajak untuk sahabat pagi bikin tips video tips oi 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 Yang nanti akan mendapatkan satu buah handphone yang akan diumumkan di akhir acara Jadi pantengin ya sampai akhir acara ini Dan untuk anak muda Indonesia Oh salah untuk dua orang ternyata Untuk dua orang Itu dia makin banyak kesempatannya Jadi untuk anak muda Indonesia Mereka menjadikan generasi muda kita menjadi generasi yang kreatif yang berguna bagi bangsa dan negara Tidak mau ke venue Tidak mau ke venue Tidak mau ke venue Oh yaudah oke Tapi lapar lu baca tuh Tidak mau ngomong gue lapar tapi Yaudah lu sekalian makan sana Gue gak ini nih Kalo latihan gak makan tau diri lu Nanti kalo engga lu ke tempat caoda aja Caudah kan memasakin yang enak-enak Caudah suka gitu suka gak ada Iya nanti kan ada Males kadang-kadang sama dia Kalo gue datang gitu lu jangan dimakan gitu Nah di tempatnya doang begitu belakangnya emang gak Oh gitu ya belakangnya enggak ya Belakangnya bolong Yaudah Oke Lo ke studio dulu ya Hati-hati bro Oke bro Saya juga mau cek-cek panggung-panggung dulu ya Karena kan kita kan agensi panggung ke panggung Oke nanti kita balik lagi tetap di pagi-pagi Semangat